Intro Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa anda Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley Telan kekalahan beruntun Pelatih Red Spark Koh Hijin mengakui belum menemukan solusi Berikut berita informasi update-nya untuk anda Pelatih Daejeon Jung Kwan Jang Red Spark Koh Hijin tak bisa menutupi kekecewaannya Usai timnya menelan kekalahan kedua secara beruntun Pada putaran kedua Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Tim Volley Korea Selatan yang dibela oleh Megawati Hangestri Pertiwi Jung Kwan Jang Red Spark mengalami kekalahan beruntun di Liga Volley Korea Jung Kwan Jang Red Spark kalah telak 3-0 atas GS Caltex pada Selasa Tanggal 14 November tahun 2023 Atas hasil tersebut GS Caltex berada di posisi 2 klasemen sementara V League Sedangkan Red Spark gagal memperbaiki posisi di klasemen Dengan berada di posisi 4 klasemen Dilansir Smash Sport dari laman TV One News.dom Kekalahan ini pun mencatatkan kekalahan beruntun Jung Kwan Jang Red Spark Untuk pertama kalinya sejak awal musim ini Padahal, Megawati dan Jia berjuang keras dengan mencetak 16 dan 17 poin untuk tim Pelatih Jung Kwan Jang Red Spark Koh Hijin meminta maaf atas kekalahan tersebut Dia mengaku bertanggung jawab atas permainan buruk pemain dalam laga ini Dalam pertandingan Red Sparks selalu memimpin usai tertinggal technical time out pertama Keunggulan Megawati DKK bahkan bertahan dengan selisih 3 poin sampai skor 22-19 Sayangnya, seringnya kesalahan dan pertahanan yang kurang solid Membuat GS Caltex mampu menyamakan kedudukan hingga mencuri set pembuka lewat Jus Red Sparks kalah 3 set langsung Dengan skor 0-3 Satu pemain asing andalan GS Caltex asal Kuba Gisele Silva kembali menunjukkan teror yang mematikan terhadap anak-anak Red Sparks Silva kembali menjadi pencetak poin terbanyak yakni 34 poin Dengan rincian 31 attack dan 3 block point Tak cuma Silva, GS Caltex juga ditopang pemain-pemain yang sama berbahaya seperti Kang Sohui Lalu libero mereka, Hansu Jin juga berhasil bertahan dengan solid mematahkan serangan Megawati Giovanni Milana hingga Liseon Wo Ini adalah kekalahan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata Saya merasa kasihan kepada para penggemar yang mencintai tim kami Kata pelatih Red Sparks, Kohijin Saya pikir kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mencegah terjadinya pertandingan seperti ini Pujarnya, seperti yang dikutip Smashport dari bolasport.com Pelatih berusia 43 tahun itu juga tidak banyak berkomentar mengenai kegagalan timnya untuk meredam serangan Gisele Silva Dimana pada putaran pertama lalu, Silva juga menjadi momok Red Sparks dengan mencetak 30 poin Kohijin seakan belum menemukan formula yang ampuh meski sudah banyak berkomunikasi dengan pemainnya Meski begitu, dia berkomitmen untuk segera mengatasi pekerjaan rumah timnya Kami terus berbicara selama pertandingan, tetapi hal-hal yang telah kami persiapkan tidak terlaksana Ujarko, saya tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri lebih banyak Saya mempersiapkan banyak hal karena itu adalah area yang selalu disoroti Tetapi sangat sulit karena masalah seperti itu terus muncul Lanjut Kohijin, saya akan mencoba untuk menyelesaikannya sesegera mungkin Pungkasnya